Intro Hari ini kita akan masak Denjang Jigae Denjang Jigae itu sup Korea yang gampang dimasak Ayo masak Assalamualaikum Assalamualaikum Balik lagi di Dishwai Hari ini kita akan masak Denjang Jigae Denjang Jigae Nah itu makanannya apa tuh? Itu seperti sup tauco Tapi kalau dilihat-lihat dari bahan yang udah ada di depan kita ini Bahan-bahannya gampang ditemuin di Indonesia ya Nah makanya teman-teman di Shwey jangan lupa catat bahan-bahannya nanti Riku keli rumah ya Nah kira-kira bahannya ada apa aja sih nih Chef? Pertama Bombay Labai merah hijau Ini cukini Terus ini tahu Tahu kotak Terus robak yang sudah saya kupasin Minyak wijen Minyak goreng Ini micin Daging sapi Terus ini namanya Denjang Denjang Terus bubuk cabai halus Terus ini namanya Tashida Tashida Terus ini panggang putih yang sudah dicincang Oke Ini untuk bumbu-bumbunya ya Chef ya Gampang banget ya Stephanie ya Bahan-bahannya Nah kira-kira cara buatnya gampang atau susah nih? Gampang sekali Gampang sekali Oke Aku juga mau ngingetin buat teman-teman di Shwey Jangan lupa di subscribe dulu sebelum kalian lanjut nonton Terus di share ke teman-temannya supaya ikutan nonton juga Karena kita bakalan ngasih tips-tips and trik makanan-makanan yang mudah dirikuk di rumah ya Dan yang pastinya menarik ya Betul sekali Langsung aja kali ya Ayo masak Nah sebelum kita masak kita potong-potong dulu ya Pertama yang kesayangan Zara Oh Sayangan banget sih sampai botongnya harus kayak gini nih Hehehe Oke kita udah selesai potong-potongnya Sekarang langsung kita oseng-oseng bahan-bahan yang tadi kita potong Kayaknya udah mulai nyatu nih ya Chef ya Benar-benar Terus sampai ada warna kayak Tsss gitu Oh bunyi Sampai ada bunyi Sampai bener-bener minyaknya gak ada berarti Kalau kayak gitu Sampai agak Mungkin biasanya gosong tapi gak gosong ya Setelah ada suara-suara seperti ini Kira-kira satu minit Oh satu minit Oh satu minit lagi Tapi jangan berhenti Diaduk Diaduk Terus Jangan berhenti diaduk Setelah ada suara ini Oke Kecilin apinya Habis itu masukin air Oh air dulu Air Oke Ya ini kira-kira airnya berapa mili ya? Kira-kira 750 ml Next-nya abis ini kita masukin apa nih? Abis ini kita masukin semuanya Semuanya? Enggak gak ada yang pertama harus dimasukin yang mana dulu Pertama Oh pertama Super dong Oke Pertama lobak Pertama lobak dulu Saya maunya mateng banget Kalau bombay Oh ini lebek ya? Iya Oke Karena ini saya bisa dapat manisnya Hmm Oh manisnya dari bombay? Iya Oh memang bombay manis Kalau setelah masak Oh Oke Next-next Ini Next-nya cukini 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 Cabai Cabai juga masukin sekarang Cabai Oke Oke Kita masukin Dagingnya Daging Daging Kalau mau suka daging Semuanya Semua Kita suka daging semua ya Suka Oke temen-temen disway Jangan lupa subscribe dulu ya Sebelum lanjut nonton sampai beres Karena kita bakalan ngasih tips and trick Makanan-makanan yang mudah diri cook di rumah Betul banget Lanjut Ini ada bawang putih ya Ya bawang putih sepenuh Terus Selanjutnya ada Karena saya suka pedas Dan ini agak kurang merah Oh Biar warnanya cantik ya Makin cantik Ciri khas makanan Korea Merah Merah merona Terus satu sendok makan Satu sendok makan Terus kalau Masukkan cabai Apa Bubuk cabainya Jangan lupa ya Jangan lupa aduk dulu ya Oke Di aduk dulu Biar dia nggak ngegumpel ya Iya Micin sedikit Micin Oh sedikit aja ya Nggak satu sendok makan Iya Terus pakai dashida Dashida Nah ini ya Iya setengah sendok Dashida Iya dashida Sampai mateng semua Kira-kira 15 minit Habis itu Baru masukin tahunya Setelah mendidih 15 minit Untungnya seperti ini Kuat juga sudah kentek Habis ini Kita langsung masukin tahunya Oke Langsung aja kita masukin ya tahunya semua Kalau tahunya sudah dimasukin Gak usah nunggu-nunggu lagi kan ya Iya bener Chef Paling coba dong Chef Oke Ayo kita coba yuk Coba yuk Ini sudah selesai kita Sudah selesai Yeay Waktunya kita coba Penasaran nggak nih teman-teman disway Rasanya pasti enak Seperti biasa Jan Jan Yeay Cobain kuenya dulu kali ya Ya Bener kan Bener kataku kan Chef Makanan korea tuh bener-bener Khas banget sama kental di rasanya Bener Terus ini segar banget sih rasanya Kalau Teman-teman kalau ikut di rumah Ini cocok dengan makan sama nasi Ini cocok banget nih Di cuaca dingin Makan sup Dajang Jige Yeay Yang aku rasanya sih segernya dapet banget Terus Guri Cocok banget buat teman-teman yang Kayak pengen Guri-guri gitu Tapi ada pedes-pedesnya sedikit aja gitu Itu cocok banget Ya jadi ini tuh cuman warnanya aja Keliatannya kayak pedes banget Tapi tuh Gak Gak terlalu pedes gitu Tapi ini Enak banget yang pasti Cocok banget ya Dimakan pas musim hujan Wuuu Mantep banget Nah kalian penasaran gak nih Kira-kira di episode selanjutnya Kita mau masak apa Ihh Penasaran banget ya Nah makanya Kalian pantengin terus di channelnya Kowie Indonesia Oke Kalau kalian suka sama video kita Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sampai jumpa episode selanjutnya Bye-bye